selamat menikmati 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 dari awam selamat menikmati 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 kasih kasih selamat menikmati 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 Nah adik-adik di dalam Alkitab Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang Raja Ahab dan Ibu Janda Raja Israel pada saat itu yang bernama Ahab Mempunyai sifat yang sangat jahat Dia dan istrinya yang bernama Isabel Beribadahnya kepada Dewa Baal Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab Bahwa Tuhan akan memberi hukuman Tidak akan turun hujan dan akan terjadi kelaparan di Israel Setelah menyampaikan itu kepada Raja Kemudian Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit Tuhan mengirimkan burung gagak yang membawa makanan kepada Nabi Elia Agar Nabi Elia tidak kelaparan Seiring berjalannya waktu karena tidak ada hujan Sungai menjadi kering dan terjadilah kelaparan di Israel Nabi Elia kemudian menemui seorang Janda Dan meminta air minum dan sepotong roti Tetapi ibu Janda hanya mempunyai sedikit tepung dan sedikit minyak Untuk membuat roti terakhir Nanti kalau rotinya dikasihkan kepada Nabi Elia Ibu Janda dan anaknya tidak bisa makan Dan mereka akan kelaparan Tetapi ibu Janda mentaati firman Tuhan Dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia Setelah memberikan makanan terakhirnya kepada Nabi Elia Mujizat terakhir itu untuk Nabi Elia Tepung di dalam tempayan milik ibu Janda Tidak pernah habis Dan minyak di dalam buli-buli juga tidak berkurang Maka ibu Janda dapat membuat roti untuk anaknya Dan dirinya sendiri setiap hari Maka mereka tidak kelaparan Nah adik-adik Pesan dari cerita ini adalah Berilah Maka kamu akan diberi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Dan adik pesan yang mau saya sampaikan nih Untuk adik-adik Jangan terlalu sering main handphone Nanti matanya jadi hitam kayak panda Jangan terlalu asing main handphone Boleh juga main dengan mainan yang adik-adik punya Mobil-mobilan, masa-masaan, ataupun mainan di luar Kayak inklet Kayak main peta umpet Boleh juga Dan untuk papa mama Anak-anaknya didampingi ya Untuk bermain bersama Jadi mereka juga punya teman di rumah Nah adik-adik Ceritanya tadi sudah selesai Dan ibadahnya juga sudah selesai Yuk kita berdoa dulu yuk Ikuti bobo ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atas Atas Kasihmu Kasihmu Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih Sudah Sudah Memimpin Ibadah Sekolah Minggu Sekolah Minggu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Amin Sampai bertemu di minggu depan ya Dadah Hidupku selalu Hidupku selalu Ku yakin Percaya Pada waktunya Tuhan Semua akan indah Pada waktunya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan